Ketika keluar rumah, berpergian jauh safar dan campur bawah dengan lelaki-lelaki. Yang pertama, memakai wangian atau parfum atau dupa yang wanginya dapat tercium oleh kaum pria ketika keluar dari rumah. Hal ini termasuk kemungkaran yang sering diremehkan oleh banyak kaum wanita. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Wanita mana saja pakai parfum, kemudian keluar ke masjid. Maka tidak diterima solatnya sampai dia mandi. Dalam rewati yang lain, Wanita mana saja pakai parfum, kemudian dia melewati suatu kelompok lelaki agar mereka mencium bau parfumnya, maka dia wanita pezina. Ini luar biasa ini. Karena parfum itu bisa menggerakkan syahwat. Makanya dalam umrah dan haji dilarang orang sedang ikhram pakai parfum. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh menikahkan. Al-muhrim layankih wala yunkah wala yakhtib. Seorang muhrim tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar. Ini karena berbau dengan masalah tersebut. Di antaranya, seorang muhrim lelaki dan wanita tidak boleh pakai parfum. Karena parfum tersebut menggerakkan syahwat. Dan benar, kita adalah lelaki terkena wanita lewat. Kemudian parfumnya luar biasa, kita tergerak. Apalagi kemudian auratnya terbuka. Maka itu menggerakkan syahwat. Maka wanita dilarang menggunakan parfum. Parfum zaman dulu, kalau dipakai, baunya kencang. Makanya di sini penulis mengatakan, Memakai wangian atau parfum atau dupa yang wanginya dapat tercium oleh kaum pria. Artinya apa? Kalau tidak tercium oleh kaum pria, tidak masalah. Contoh, seorang wanita hanya pakai deodoran misalnya. Atau pakai bedak yang ringan di tubuhnya, dia keluar. Maka tidak mengapa, selama parfumnya tidak keluar. Tapi kalau dia semprotkan di bajunya, jelas itu parfum untuk keluar. Kalau dia semprotkan ke tubuhnya, selama tipis tidak mengapa. Tapi kalau ternyata sampai keluar aromanya, maka haram hukumnya. Kecuali ibu-ibu, kecuali pertemuan ibu-ibu saja. Tidak ada laki-laki, tidak ada masalah. Ternyata buat pengajian, ibu-ibu masuk di ruang ibu-ibu. Pakai parfum, tidak ada masalah di antara mereka. Karena illah, sebab larangan adalah mengobarkan syahwat lelaki. Atau misalnya, sang wanita keluar rumah, pakai parfum, naik mobil yang nyetir suaminya. Tidak ada masalah. Terus diantar ke rumah orang tuanya, tidak ada masalah. Selama tidak melewati laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang bukan mahrumnya. Faham ya? Jadi illahnya, maksud saya kenapa? Karena juga sebagian ibu-ibu protes. Ustaz sebagian umahat itu bau ketek ustaz. Sebenarnya tidak apa-apa kalau di antara mereka. Yang penting jangan lewat laki-laki. Bukan berarti tidak pakai parfum sama sekali, akhirnya bau ketek juga. Tidak juga ya. Kita juga jangan menzolimi orang lain dengan mengganggu hidungnya. Yang wajar saja, yang penting bau ketek hilang, sudah selesai. Apalagi hanya tempat ibu-ibu tidak keluar. Yang jadi masalah kalau lewat laki-laki, parfumnya kecium itu yang hukumnya haram. Yang kata Nabi tadi, zania itu wanita bezina. Jadi saya ulangi, wanita boleh pakai parfum, tapi parfum yang ringan seperti bedak atau deodoran yang tidak keluar dari tubuhnya. Dia boleh pakai parfum di luar badannya boleh, di bajunya boleh, kalau hanya pertemuan di antara wanita. Atau bertemu dengan suaminya, atau bertemu dengan adik kakaknya yang semuanya mahrumnya. Tidak ada masalah. Yang dilarang adalah memakai parfum yang tercium oleh laki-laki Ajin Nabi. Yang akhirnya membuat mereka tergoda. Dan saya benar-benar, masya Allah, benar-benar parfum itu bisa apa? Menggoda. Kita dalam lift atau ada yang masuk cewek. Langsung aroma. Aroma. Langsung ingat istri. Terima kasih telah menonton!